Intro Karnaval SJTV hadir di Cimahi bersama deretan pintang tamu termasuk Leku Kejorah SJTV kembali menggelar Karnaval SJTV untuk menghibur masyarakat dengan beragam aktivitas dan hiburan yang dapat dinikmati semua kalangan Berlokati di lapangan Perigif, Cimahi, Jawa Barat Karnaval SJTV akan diadakan selama 2 hari berturut-turut pada Jumat dan Rabtu Program ini akan menghadirkan sederet pintang papan atas tanah air yang tak telah menjadi perbincangan Karnaval SJTV ini akan perdana dihadiri Leku Kejorah Hingga beragam aktivitas off-air yang dapat diikuti serta dinikmati bersama seluruh anggota keluarga Saat air pekan oleh warga Cimahi dan sekitarnya Para pintang tamu yang akan hadir seperti Setia Berestu, Arshi Widianto, Brisia Jori, Tasha Rismala Dan tak lupa Leku Kejorah untuk meramaikan Karnaval SJTV yang disiarkan secara langsung Pemirsa Setia SJTV dan warga Cimahi akan dihibur dengan penampilan perdana dari Leku Kejorah Dan dilanjutkan sorenya akan hadir penampilan dari Ungu, Bodhi Doremi, Ayu Tiktik yang akan memeriahkan Karnaval SJTV Tidak hanya subuhan musik, kehadiran bintang-bintang sinetron unggulan SJTV juga akan menambah Semarang Karnaval SJTV Di antaranya, Giorgino Abraham, Yasmin Ember, Chuchipa akan hadir menyampa penirsa pada Jumat 10 Maret 2023 Dua hari kemeriahan Karnaval SJTV akan dipandu oleh Rafi Ahmad, Nita Gunawan, dan Ruben Onsu Lebih lanjut, mendadak Lesti Kejorah minta perlindungan, imbas Rizky Bilar dan Baby L Kondisi rumah tangga pasangan artis Lesti Kejorah dan Rizky Bilar kembali berjalan harmonis Seperti kuncak permasalahan yang mengancam pernikahannya bersama Bilar, Lesti memutuskan untuk mempertahankan rumah tangganya Keputusan Lesti ini tak dipungkiri, memunculkan banyak kekecewaan baik dari keluarga terdekat hingga netizen Namun, berkat keinginan Lesti Kejorah mempertahankan rumah tangganya, kini hubungan bersama Bilar terjalur semakin harmonis dan mesra Dalam berbagai kesempatan, Lesti tak segan untuk menunjukkan kekompakannya bersama sang suami Yang kini sudah bincang mendirikan kerajaan bisnis keluarga mereka Meski kondisi rumah tangganya sudah jauh lebih membaik Lewat akun Instagram pribadinya, pada selesai, Lesti justru menunjukkan kelahan ketakutan Tampaknya, Lesti tengah khawatir jika ada hal buruk yang mengganggu Bilar dan Baby L alias Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Wanita berusia 23 tahun tersebut, bahkan memanjatkan doa untuk meminta perlindungan bagi Rizki Bilar dan Al-Fatih putra mereka Masya Allah, Tabarakallah, lindungi kesayangku ini Allah, tulis Lesti Terlihat dalam unggahan tersebut, Bilar dan Baby L yang sudah tertidur tampil bergugaman tangan Sebagai informasi tambahan, nasib lagu baru Lesti Penyanyi dangdur Lesti Kejorah siap kembali ke dunia entertainment setelah beberapa lama vakum Vakumnya, pelantul lagu kejorah tersebut imbas kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Bilar, kepada dirinya Kasus tersebut sempat heboh dan ramai di media sosial, bahkan mengakibatkan Bilar di blacklist dan TV Setelah dilarang tak pilih TV, Bilar pun memutuskan untuk berbisnis dan mendukungkan ibu Baby L dari belakang layar Beberapa usaha mulai dijalankan Bilar termasuk mensukseskan proses syuting lagu baru Lesti Lagu baru ini akan menjadi awal kembali dengan Lesti Kejorah sebagai pedanggung di tanah air Dilansir Banjar Masih Posko ID dari postingan Instagram dan ID Selasa 3D Entertainment mengunggah poster karya terbaru Lesti Kejorah yang dikemas dalam pajuk Lesti Insan Biasa Terima kasih telah menonton!